Intro Halo Sobat Totomotif CNBC Indonesia Saya Ferry Sandi Dan saya Bunga Cinka Wah hari ini, waduh ini agak berangin ya Pemirsa CNBC Indonesia Jadi rambut harus on point tetap Oke, jadi hari ini kita akan mereview Mobil sejuta umat Atau family car ya Ferry ya Dimana di belakang kita ini sudah ada Yakni Mitsubishi Xpander dan Dan ada juga Hyundai Stargazer tentunya Tapi biasanya kalau kita mau review satu kelas yang sama Sebetulnya ada satu lagi ya Ferry ya Betul, cuma satu lagi Sekarang dalam proses recall ACO airbag Bunga Jadi ya mungkin sekarang kita lagi review dua mobil ini aja dulu Oke, jadi hari ini kita hanya akan review dua mobil ini aja Gak apa-apa lah ya Oke, kita mulai dari mana dulu nih Ferry? Mungkin dari harga kali ya Kalau dari segi harga sebetulnya ini ada yang unik Sobat otomotif dimana waktu awal keluar ya Ferry ya Harganya sama persis Yakni di 307,1 juta rupiah Begitu ya Tapi sekarang ternyata ada kenaikan Kalau untuk di Xpander-nya sendiri Sekarang ada di 312,9 jutaan Nah yang di Hyundai Stargazer itu sekarang 311,8 juta Jadi menarik juga nih Jadi ketika pertama kali muncul tahun lalu Si Stargazer ini Stargazer Prime yang paling tinggi Itu harganya sama banget dengan Xpander Ultimate Yang juga paling tinggi Jadi keduanya nih sebenarnya head-to-head nih Yang paling mahal dua-duanya Atau yang paling mewah juga dua-duanya Oke jadi memang artinya kalau dari segi harga Itu memang mau satu kelas yang sama gitu ya Ferry ya Oke Nah sekarang pun meskipun ada perbedaan Tapi perbedaannya itu tipis gitu Oke dari harga udah Terus apalagi nih ya Mungkin kalau buat aku ya Ferry ya Sebagai perempuan yang Kalau urusan mesin belakangan Itu pasti lihat dari bodinya dulu Sejujurnya kalau Xpander ini memang apa ya Gede Sama sih sebetulnya Sama-sama besar juga Tapi kalau dilihat dari desainnya Ini Xpander ini maco banget gitu loh Maco banget Jadi kayaknya mungkin Untuk Xpander bunga pilih Jadi penumpang aja di samping ya Kalau untung nyetirnya Terlalu besar Jadi kayak Kalau mau segal sempit gitu Kayak aduh Aduh Takut baret gitu ya Karena dimensinya juga cukup besar nih Betul banget Ini kayak nih Pak Mirsa bisa lihat dari guratannya Garis-garisnya Sampingnya juga dan bahkan belakangnya Itu juga maco banget ya Ferry ya Jadi memang guratan-guratannya ini memang dibuat seperti jantan gitu Beda dengan Sargezer yang memang lebih ke futuristik Ya betul Jadi bisa dilihat kalau dari depan aja Grillnya itu black glossy Ya dengan tampilan warna hitam kayak gini kan Seakan-akan ingin menampilkan kesan yang gelap Dan juga Lekukannya ini di awal Bagian depan itu udah Nyambung bunga Ke samping juga Ke atas juga Jadi seakan-akan ingin menunjukkan Bahwa Mobil ini tuh Maco banget Gitu Udah kelihatan lah dari depan Grillnya juga Lalu juga nih kalau kita ngeliat dari sisi Tulisan expandernya Iya Besar juga ya Melintang dari kiri ke kanan Tapi ini posisinya di tengah Lalu juga nih kalau misalkan kita bicara Lampu Nah lampu ini untuk di atasnya Ini di atasnya itu kan Standnya ya Nah ini udah LED juga Lalu ke bawahnya Lampu utama LED Teman Bagian bawah nih Fog lampnya Fog lampnya ini mesti halogen Jadi belum Seperti expander close Abangnya yang sudah LED juga Mungkin perbedaannya disitu bunga Oke ini maco Tapi versi yang udah futuristik berarti ya Iya betul Oke kalau Stargazer gimana Ini gede bulat gitu ya Iya 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 betul Nah dari Stargazer kita liat Mungkin sama lah Bentukannya warna hitam juga Black glossy Cuman Berbeda dengan Expander yang ingin menampilkan Expander di depan Disini terlihat Hyundai tidak menampilkan ya Ini biasa lah ya Logo H-nya Hyundai-nya Gitu Oke Dan untuk Apa namanya depannya Lampunya Kita bisa liat Ini sejajar Dalam artian Ini dari lampu utama Lalu juga di bawahnya Lampu utamanya juga itu LED Lalu juga di Fog lampnya Cuman sama-sama kayak expander nih bunga Itu masih halogen juga Cuman bedanya kalau Saya liat sih ya Sepertinya Mitsubishi lebih punya ciri khas dari segi lampu Karena dia kan punya nama Dynamic Seal Untuk lampunya khusus gitu Keliatannya seperti itu bunga Dan mungkin dari guratan gak seperti expander ya Ya ini tuh kayak mobil Ingat gak sih kalau waktu hari minggu pagi kita nonton Doraemon Terus Doraemon lagi ceritain future atau masa depan gitu ya Ini mobil-mobil yang memang kayaknya datang dari masa depan Tapi untuk bunga sendiri pribadi ya kak Fer Terlalu berani Mungkin belum familiar aja Tapi butuh waktu yang cukup agak lama untuk bunga Karena bunga perempuan kali ya Untuk menyesuaikan Ah ini lucu nih bentuknya gitu Oke sama Toto Menti Sekarang kita liat bagasinya ya Oke Nah sama sebetulnya seperti family kan lainnya ya Fer ya Dimana kalau baris ketiganya Kursi baris ketiganya ditidurin Ya lumayan aman lah ya Jadi kalau mau pulang kampung Masih bisa lah naruh koper Naruh makanan-makanan Cuman kalau anaknya cuma dua Iya Kalau udah ada tambah anggota keluarga satu lagi Udah sempit banget gitu ya Nih kita bisa lihat Ya cukup luas lah ya kalau ditidurin Kalau nggak ditidurin Ini berapa nih ya kita lihat ya Aduh doh ini tinggal ditarik aja sobat otomotif Oke Segini Iya Jadi memang ukurannya kalau misalkan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya Terutama expander ini kelihatannya lebih kecil bunga Karena kapasitasnya kalau misalkan tadi diturin aja itu 472 Tapi kalau yang expander kapasitasnya bagasinya hampir 500 liter Yaitu 4-9-5 literan gitu Jadi cukup ada perbedaan Jadi kelihatan juga emang agak kecil sih Kalau untuk bagasi belakangnya Cuman salah satu poin kelebihannya ketika tadi tidur itu bisa rata banget gitu Jadi bisa nyimpen barang Bisa rata juga Untuk nyimpen barang lebih enak lah Betul Ini rata sih Jadi nggak ada yang mengganjal gitu ya Jadi untuk apalagi untuk sobat otomotif besti-besti Cewek-cewek ya Yang ladies-ladies Biasanya mobil itu bukan cuma untuk kendaraan mobilitas aja Untuk menunjang mobilitas nih fair Tapi juga untuk sebagai rumah kedua Jadi semua barang ada di dalam mobil Biasanya berjajir sepatu gitu ya Bisa lainnya taruh sepatu Taruh sepatu kotak make up gitu Ya sebenarnya masih cukup oke lah ya Tapi bukan sesuatu yang Oh oke Jadi masalah banget lah ya Iya betul-betul Karena cukup sama menampung juga Kalau misalkan di barang Cukup menampung tapi bukan yang luas banget Tapi cukup oke lah gitu Kita lihat yang kesebelah kali ya fair ya Boleh kita lihat Oke yuk kita lihat yang kesebelah Oke nah ini sekarang kita lihat yang expander ya fair ya Iya Oke sedikit terlihat lebih luas Terus kanan-kininya juga ada selanya Beda sama Iya Sampai Stare Gezer tadi lurus gitu Kalau ini ada Spacenya Jadi mungkin bisa taruh botol minum Atau mungkin alat-alat terkakas gitu kali ya fair ya Juga disimpan disini Karena spacenya agak lebih besar gitu Dan ini menampung tadi lebih besar juga Kalau misalkan dilipat Ini jumlahnya sampai 465 liter ya Oke kita lipat coba ya Sebenarnya nggak begitu rata seperti yang Iya Nggak sebetul rata Stare Gezer ya Betul ini agak ada luruskan Agak menanjak Tapi cukup oke lah Karena lihat lebih besar Karena mungkin belakangnya juga Lebih besar daripada yang sebelah tadi Stare Gezer Nah ini tadi sama seperti Stare Gezer juga Nah tinggal buka Sudah ada Ya ini standar kit lah ya Untuk Kotak P3K Betul P3K dan lain-lain Ada apart Oke Dan disini untuk baris ketiganya Ada beberapa fitur juga ya buka ya Ini ada cup holder juga Lalu juga ada power outlay yang bulat gitu Di ujung kanan Kalau misalkan kita mau ngecas Iya Bapak minum juga bisa disimpan Jadi kalau misalkan untuk keluarga juga cocok lah Gitu Tertanya Sudah beberapa Jadi untuk Kan kadang di kursi belakangnya itu terlihatnya Kurang terpantau ya Kurang Terfasilitasi Tapi sepertinya disini Tetap ada sih beberapa Fasilitas penunjangnya Gitu Oke Nah ini tadi ya Seputar bodinya Seputar suspensi Bar Lalu bagasinya Ini ya Antara Expander dan juga Stare Gezer Sekarang kita akan ajak Sobat Otomotif untuk jalan-jalan ya Kita test drive bareng-bareng ya Jadi jalan kemana-mana Tetap di Otobis On Location CNBC Indonesia Oke Nah ini ditutupnya juga masih sama manual Iya Oke Yuk kita test drive T procedura Ah T german T Terima kasih.